Kalau untuk mata pencarian banyakannya dipijit, maka dari itu kita dorong dulu supaya pada kuliah tinggi, pendidikan tinggi, Alhamdulillah banyak yang udah S1, tapi ini lagi-lagi adalah bermain musik, skill midget, skill pendidikan udah tinggi. Saya sangat sedihkan ini adalah kalau udah dari SDL, B, SMPL, B, SMA, L, bahkan sampai perguruan tinggi, balik lagi ke rumah, itu yang saya sedihkan. Makanya dari itu sekolahan ini sudah memberikan gratis, bahkan bisa kuliah ke perguruan tinggi, tetapi kalau dunia kerja kita gak susah, ya gimana gitu ya. Ini, makanya saya dorongnya dari awal itu adalah peraturan daerah, peraturan daerah, karena pendidikan sudah ada, kita setelah pendidikan tinggi, tetapi mau kemana gitu kan, apa balik lagi ke rumah. Oke, adakah suatu contoh di negara ataupun di kota Indonesia yang begitu pemerintah daerahnya respon kepada teman-teman dari Pertudi, seperti apa gitu, ada gak contoh bang gitu? Contoh itu di Solo. Solo itu sudah sangat ramah, sudah sangat inklusif sekali terhadap teman-teman penyenang disabilitas, seperti itu. Itu di Solo. Artinya ketika anak ini udah sekolah, ada jenjang kerja atau apa? Ada jenjang kerja atau PLK-PLK, seperti itu penampungan yang memang membina anak-anak yang alumni, seperti itu, sudah ada. Oke, kalau Solo bisa, kenapa Celegon gak bisa kayak- kayak gitu? Walaupun kita ini tidak bisa melihat, kami masih bisa berbuat. Walaupun kami ini tidak bisa melihat, kita ini masih bisa bermanfaat buat orang lain. Oh, luar biasa. Ini yang saya pilih pilkada nanti yang cinta terhadap penyenangkan disabilitas. Oh, luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dugas TV, selamat sore. Luar biasa. Dalam keadaan kurang pitnih, kita menyambangi SKH, sekolah kebutuhan khusus. Tentunya di bawah dinas pendidikan provinsi, Banten, kita berada di kota Celegon. Ada apa kita ke sini? Tentunya ada hal yang sangat kita bicarakan tadi, yaitu ulang tahun Lugas TV yang keempat, kita mau merangkul kembali teman-teman kita dari Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Nah, kebetulan ketuanya DPC itu salah satu pengajar di SKH ini. Nanti kita baru tahu ada SKH di kota Celegon ini ya. Oke, kita sapa dulu yang pertama yaitu ketua DPC Pertuni Kota Celegon. Bang Ade, selamat sore, Bang. Lekapnya Bang Ade? Adik Rifai, Bang. Adik Rifai, luar biasa. Yang ganteng ya. Di sebelahnya ini adalah Bang Wahyu. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang pendidikan. Kesiswaan, SKH tentunya. Nanti kita akan tanya juga. Oke, Bang Ade, kurang lebih dua tahun Milat Lugas TV yang kedua, teman-teman Pertuni juga kita rangkul ya Bang ya. Betul. Bagaimana Bang, kondisi teman-teman Pertuni untuk saat ini ya Bang, pastah sudah selesainya pandemik, apakah sudah bisa beraktifitas normal atau seperti apa Bang? Kalau aktivitasnya sudah normal ya Bang, tapi untuk Pertuni ya. Pertuni kemarin berjalan kegiatan-kegiatan seperti pengajian dan lain-lain, tetapi di beberapa bulan ini agak stop karena ada sponsor kita, FKDKM, KS Group itu belum melanjutkan. Dan kebetulan juga kayak Disnet, WMKM, ternyata posisi kita belum menguntungkan Bang. Jadi pergerakannya tersendat. Disnet hanya mendapatkan job dari ini aja Bang, dari kayak hajat, kayak gitu aja sih Bang. Oke, artinya berjalan gitu ya. Lalu sejauh apa nih Bang, di Kota Telegon kita pera aja Bang, kan banyak industri ini kan Bang. Industri, ratusan industri. Apakah dari teman-teman industri ini mungkin melalui dinas sosial gitu, kurang greget atau gimana nih Bang? Buat ya minimal untuk mengembangkan bakat daripada teman-teman Pertuni gitu? Bener Bang, belum, belum, karena bener-bener belum Bang. Bahkan pemerintah kita juga tentang peraturan daerah perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas dari 2 tahun yang lalu kita perlindungan. Iya, waktu di ulang tahun Lugas TV, diungkit juga itu Bang ya. Iya, bener. Sampai sekarang belum. Belum di Ketuk Palu? Belum nih, tanah tangan ini dan belum di, gimana nih nasibnya gitu kan masih di bagian hukum. Oke, oke, oke. Sekda Kota Celogon Bapak Agung. Oke, mudah-mudahan artinya diharapkan lah Bang ya, masa sih udah, masa harus ganti presiden, tapi udah mau ganti presiden ini Bang ya. Aduh, iya betul banget. Ya, mudah-mudahan Bang, secepatnya aja pemerintah ini mungkin lagi sibuk, jadi kita lagi di, apa namanya, di pending dulu atau seperti apa. Mudah-mudahan sih tetap berjalan gitu Bang, perda ini. Oke, Bang, Bang Adi, Bang Adi Ripai, untuk saat ini Bang, yang mungkin sudah tergabung di Pertuni Bang, Persatuan Tuna Netra di Kota Celogon, sudah ada berapa anggota Bang? Kalau khusus untuk Tuna Netra, 270-90 yang aktif. Oke Bang. Terus, kalau untuk penyandang disabilitas, itu sekota Celogon, 1706. Oh, cukup tinggi Bang ya. Oh, ke 1700 itu untuk yang berbicara? Semua, all Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Gerahita, dan Tuna Daksa. Oke. Ini adalah Tuna semua nih Bang. Oke, sekarang kalau berbicara tadi yang aktif Tuna Netra itu, yang aktif 90, kurang lebih 90 Bang. Abang boleh petakan nggak Bang, yang 90 ini kelebihan apa, aktivitasnya kira-kira apa Bang, kelebihan yang mereka punya, teman-teman yang 90 ini? Kami kalau untuk pencarian apa, mata pencarian banyakannya dipijit. Pijit. Maka dari itu kita dorong dulu supaya pada kuliah tinggi kan gitu kan, pendidikan tinggi, Alhamdulillah banyak yang udah S1. Tapi ini lagi-lagi adalah bermain musik, skill midget, skill pendidikan udah tinggi. Saya sangat sedihkan ini adalah, kalau udah dari SDL, B, SMPL, B, SMA, L, bahkan sampai perguruan tinggi, balik lagi ke rumah itu yang saya sedihkan. Makanya dari itu sekolahan ini sudah memberikan gratis, bahkan bisa kuliah ke perguruan tinggi, tetapi kalau dunia kerja kita adalah besar, ya gimana gitu ya. Ini, makanya saya dorongnya dari awal itu adalah peraturan daerah, peraturan daerah. Karena pendidikan sudah ada, kita setelah pendidikan tinggi, tetapi mau kemana gitu kan, atau balik lagi ke rumah. Oke, artinya sudah memiliki pendidikan yang tinggi ya bang, artinya setiap hari menimba ilmu di sini, ya kan, sudah mungkin secara ini akan agak berat gitu ya bang ya, untuk lalu lintas ke sini gitu ya kan, mobilisasi lah gitu ya. Iya, dari SDL, SMPL, SMA, LB. Tapi tiba-tiba sudah memiliki pendidikan, tau juga nggak kerja gitu ya bang, nggak terbuka. Jadi itu kuncinya adalah di peraturan daerah. Iya, kalau saya menekaninya di peraturan daerah, karena itu nanti all, lintas sektoral gitu kan. Mungkin perusahaan masih kurang greget karena belum ada peraturannya. Oke, ini bicara pendidikan, saya kembali ke Bang Wayu dulu bang. Bang Wayu ini beliau juga relawan di Pertuni, dan juga saat ini wakil kepala sekolah di SKH Kota Celekot. Bang, bisa diceritakan bang, ke sahabat Lugas TV, sekolah ini di mana, dan tujuannya apa, mampatnya apa bang? Terima kasih bang Naga, memang sekolah ini kan bertempat di Jalan BCK ya, Perumas, Jalan Elang. Dan memang didirikannya, sekolah ini dasarnya pertama memang banyak anak-anak. Buruan khusus itu yang seperti kata Pak Ketua tadi, dia bodoh bukan karena putus sekolah, tapi tidak bersekolah. Kalau kita mengharapkan dari sekolah swasta ini hanya ada empat sekolah swasta, dan itu kan tentunya berbayar ya. Dan kita lihat bahwa, mohon maaf perkenumian, anak-anak dan khusus kan menengah ke bawah bang. Jadi memang dalam sekian tahun, harusnya kan menurut undang-undang itu sebenarnya sejadinya satu kecamatan, satu SKH. Ini buru-buru kan, satu kota juga belum ada SKH, sekolah khusus negeri. Nah inilah makanya didorong, pertuni mendorong, mensupport itu dari dulu, 2014 itu sudah mendorong, pengen adanya sekolah negeri untuk menampung, untuk mendidik dan membina anak-anak berusaha khusus. Tentu yang memang domisili yang dicelenggol. Nah, alhamdulillah akhirnya sepanjang 2014 kita mudah mendapatkan lahan. Akhirnya kan 2014, ini saya cerita sejarah sejarah, akhirnya 2019 jadilah sekolah khusus, baru jadi mau mulai covid. Dua tahun itu, dua tahun gedung ini sepi, kita online akhirnya. Nah, di tahun 2021 itu kita mulai sekolah. Nah, di situlah kita baru menerima dari lintas, dari Merak, jauh-jauh, bojo negara juga ada bang, kesini semua. Walaupun berbeda kaupaten ya, daerah gitu, tapi boleh diterima bang ya. Kita terima saja, karena memang kita dibutuhkan, kesiapan anak-anak juga membutuhkan sekolah negeri ya. Yang nantinya memang kita gratis 0 rupiah, tidak dipungut biaya apapun. Karena sekolah negeri memang sudah ditanggung oleh pemerintah provinsi ya. Nah, setelah itu memang... Tapi kalau bisa, sama ongkosnya ditanggung juga lah ya sebenarnya bang ya. Kalau bisa ya bang ya, kalau bisa gitu ya. Nah, itu nantinya perda tadi kan mendorong nantinya. Nah, tapi ujung-ujung kita punya regulasi harusnya, payeng hukumnya kan di perda bang. Karena ada perda itu mungkin sekolah bisa ke industri-industri, mobil jemputan lumayan ya bang ya. Sebenarnya kan tidak hanya di pember, wilayah Merak tuh paling jauh tuh belum, kan itu padat juga. Iya. Kalau kita mau menjaring di situ mungkin banyak juga anak bulan khusus tuh. Itu harusnya satu sekolah juga harus ada di seluruh negeri kan. Tapi lagi-lagi ya itu kita berjuangnya kan memang tidak harus kencang gitu ya berjuangnya. Nah, mudah-mudahan dengan dididikan sekolah negeri itu memang bertujuan untuk pertama meningkatkan ya. Meningkatkan pendidikan untuk anak bulan khusus biar bisa melanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya. Dia bisa sekolah lagi kalau lulus SLB. Sekarang kan sudah inklusi kan bang ya. Artinya universitas itu tidak hanya menerima yang umum saja kan. Dari SLB juga sekarang sudah di sekolah khusus dia bisa menerima yang inklusi gitu kan. Anak-anak ABK bisa kuliah, berkuliah tapi sesuai dengan jurusannya saya harangkan. Seperti itu. Ini itu untuk biar anak memaksimalkan potensinya juga. Dan yang berikutnya terus untuk meningkatkan skill. Skill dia meningkatkan bahwa nanti ketika dia lurus di sini dia minimal bisa bekerja lah. Oke artinya dari 2021 sampai sekarang sudah berapa murid kita bang? Bisa disampaikan ke kita? Kurang lebih 150. 150 itu satu atap ya bang ya. Dari SD, SEP, SMA. Oke. Tenaga pengajarnya ini bang? Karena ada dari teman-teman kita dari tunannya. Gimana bang dari sistem sekolah untuk ngambil tenaga pengajar bang? Ya tenaga pengajar kan memang kita harus minimal kan S1 bang. S1 yang linear kan. Linear artinya memang dia sarjana pendidikan khusus. Karena memang dia akan ditempatkan di sekolah khusus. Dia harus linear. Di sini ketebulan memang universitas yang linear itu yang ada pendidikan khususnya jurusan itu ada di Untirta. Nah kemudian Pak kayak pebang mukti ini kan lulusan. Untirta? Untirta juga. Wah. Jurusan pendidikan khusus dia. S1. Pak Ade juga jurusan S1 PLB PGRI di Jember. Harga puluh langsung jauh-jauh bang. Bang Amgadi hampir begini-gini juga. Oke itu dari teman-teman dari Tuna Netra. Kalau dari Tuna Rumah atau apa? Ada Tuna Rumah juga atau yang Bu Ajeng. Kita punya dia lulusan UNG. Dia yang mendaftarkan mau jadi guru atau seperti apa teknisnya bang? Atau ditempatkan atau seperti apa? Kalau kita kan kalau sekolah baru itu pasti membutuhkan kan. Kita bikin perteman aja lah. Oke tiap-tiap. WhatsApp, grup misalkan nih ada nih. Mau ngelamar gak nih kita dibuhkan guru keterampilan dan lain macem kan. Kalau Ajeng ini Tuna Rumah, dia sarjana memang kriya apa? Dia dulu batik ya, keterampilan. Oke. Sarjana kelihatan di sini dia mengajar juga di kelas Tuna Rumah dan mengajar keterampilan batik. Ada Ajeng juga namanya juga. Di si jauh ini berapa tenaga guru bang di sini bang? Tenaga guru kurang lebih di sini untuk ASN-nya itu kurang lebih 38 ya padahal ya. 38 kurang lebih. Kalau non ASN berapa di sini? Konorrennya? Languti. 18 ya kurang lebih 18. Memang kita masih kekurangan bang. Masih kurang bang ya? Oke luar biasa. Menarik ini sahabat nugas TV ini ya. Ternyata di kota Celegon antusias daripada masyarakat warga yang mengalami kebutuhan khusus begitu tinggi. Yang dari Merak aja sampai ke sini ya bang. Betul. Ini luar biasa. Artinya pemerintah memang betul-betul dibutuhkan kepeduliannya lah. Sifat kepeduliannya kepada dunia pendidikan, khususnya teman-teman di kebutuhan universitas. Nah ini untuk Adinda Mukti. Siapa? Oke. Oke. S1? Alhamdulillah S1. Oke Mbak Mukti. Untuk ngajar di sini bidang apa? Kalau di sini sebenarnya semua itu teknisnya adalah pegang kelas ya Pak ya. Iya. Karena lurusannya kan semuanya kan dari sarjana pendidikan khusus tadi. Tapi tentunya untuk di setiap guru itu pasti memiliki skill yang memang dimiliki pribadi masing-masing. Kalau saya karena emang kebetulan ada di skill musik, selain pegang kelas juga, ngajar musik juga di sini Bang. Oh. Oke. Di samping di SKH, di luar ngajar musik atau les pripat atau apa gitu? Kalau di luar ngeles ada, terus juga kebetulan gabung sama disnet band yang dibawahi Pertuni kan ya. Sama Pertuni itu juga alhamdulillah masih jalan disnet band. Itu biasanya kita kalau libur, hari libur. Kebetulan kalau saya pribadi karena emang sehari-hari di sini juga Bang. Oh iya. Iya. Jadi untuk latihan disnet band itu di hari libur biasanya, hari libur Sabtu Minggu. Dan kebetulan sekarang untuk tempatnya itu ada di Pasar Kelapa, Blok F. Blok F ya? Iya. Setiap weekend ya? Setiap weekend. Iya. Kalau untuk disnet. Adinda Mukti, boleh nih mengingat nih ke belakang dulu, mundur ke belakang. Siapa? Waktu diuntir, tak mencapai S1 berapa tahun nih? Boleh nih bagi-bagi ini? S1, alhamdulillah Bang, 4 tahun lebih sedikit. Wah luar biasa 4 tahun. Boleh tahu nih sama juga STIPI IPK-nya gitu loh. IPK-nya bisa tahu nih sama juga STIPI nih. IPK-nya kemarin terakhir kalau nggak salah 3,7. Wow, berapa? Wah, luar biasa. Boleh, Adinda Mukti memberikan edukasi ke seluruh Nusantara. Teman-teman, khususnya teman-teman yang mengalami kebutuhan khusus nih. Supaya lebih semangat nih, lihat Adinda Mukti bisa sarjana, bisa ngajar, dan tidak jauh berbeda dengan dunia sekuler. Silahkan Adinda, kasih edukasi. Untuk teman-teman yang memang memiliki kondisi yang sama, memiliki kekurangan, jangan putus asa. Terutama juga bagi para orang tuanya yang memang harus nomor satu yang bisa mensupport. Karena apa-apa juga, kita itu lahir dari orang tua dulu. Dari orang tua, kemudian lingkungan yang mendukung. Jika misalnya dari keluarganya sudah mensupport dengan baik, insya Allah, apapun kondisi kita, jalannya pasti ada untuk mencapai kesuksesan itu. Oke, luar biasa. Bang Adia, rupai. Bang, terima kasih nih bang, luar biasa. Ya, tapi bang, saya pengen juga bang, menyampaikan secara pribadi, abang, menyampaikan ke sahabat Lugas TV, bang, bagaimana kehidupan ini harus kita jalanin gitu loh bang. Dengan kondisi apapun, dengan situasi apapun. Seperti kata Adinda Mukti tadi, abang selaku udah berpengalaman, sudah ini, kawalkan lah bahasanya gitu. Mengasihkan edukasi nih, kepada Nusantara juga nih bang, bahwa, apa ya, hidup ini harus kita jalanin apapun situasanya kondisi. Silahkan bang. Kalau kami kan punya motivasi, walaupun kita ini tidak bisa melihat, kami masih bisa berbuat. Walaupun kami ini tidak bisa melihat, kita ini masih bisa bermanfaat. Oh, luar biasa. Gitu, itu yang slogan yang kita acu semua. Terus, untuk sesama disabilitas, kalau di umum kan, tak kenal maka tak sayang kan. Kalau di kami, tak kenal maka tak mengerti, tak mengerti maka tak akan pernah peduli. Wow, luar biasa. Itu yang saya ini, kita nampak. Luar biasa. Nah, jadi poinnya dari abang ketua DPJ Pertuni, bahwa, kepada pemerintah khususnya, kota Celegon nih, supaya perda itu jangan ditahan-tahan lah. Betul bang, kalau di 2024 bang. Kalau memang cinta pulpen, cintanya nggak ada untuk tantanganin, bang Pertuni, bang Pertuni. Ada ini ya, kebetulan ada ini ya kan. Pokoknya, kalau mau tantanganin doang ya. Pokoknya ini ya, saya pilih pilkada nanti yang cinta terhadap penyenangkan disabilitas. Oh, luar biasa. Oke, terima kasih banget. Tapi ini bukan campanya, bang. Udah selesai. Ambil kadanya, bang. Ambil kadanya nanti, bulan September ya. Ambil kadanya cinta terhadap penyenangkan disabilitas, itu kita pilih. Oke, bang. Tanggapan terkait Lugas TV ini, bang. Aduh, bang. Saya itu banyak-banyak terima kasih dengan media Lugas TV ini, karena sebagai kontrol sosial di masyarakat, tengah-tengah masyarakat, selalu hidup. Dan kami juga sebagai organisasi disabilitas kota Celegon, selalu difasilitasi, selalu membantu kami, karena yang bisa mengebrak di dunia luar sana adalah media. Makanya Lugas TV ini selalu terdepan, yang selalu bisa membantu keinginan dan harapan dari organisasi disabilitas itu sendiri. Makanya kita selalu bermitra, bang. Sampai kapanpun, bang. Oke, terima kasih. Nanti mudah-mudahan, nanti berjalan, sukses nanti acara kita, bang ya. Kita selalu di acara kita, bang ya. Terakhir, bang, bang Wayu, selaku wakil kepala sekolah, bang, di tempat ini, bang. Saya terima kasih disambut dengan baik, bang. Tentunya sebagai media kontrol sosial, kontrol publik, tentunya dari kesempatan ini juga bisa abang menyampaikan kepada pemerintah, kepada dinas yang terkait, khususnya dinas pembedikan, dan pemerintah daerah khususnya di tempat ini. Ini kira-kira apa, ya, apa? Pak, unek-uneknya lah, gitu loh, bang. Silahkan nampaikan, bang. Ya, mungkin saya ya, dari sisi saya memang pertama, saya relawan, ya, pertuni. Yang kedua, memang saya di bidang wakil kesesuaan, bang. Yang ingin saya, apa, unek-unek saya itu, yaitu kita kekurangan support untuk anak-anak kita, terutama yang menjelang mau lulus, gitu bang. Lulus sekolah, nih, kan. Nah, nanti, benar kata Pak Adik, bahwa nanti setelah SMA, dia susah kuliah, dia kembali lagi ke rumah lagi, kan. Itu akan menjadi beban keluarga lagi, gitu kan. Nah, ini bagaimana kelanjutannya, gitu kan. Karena sekolah ini kan hanya sampai selesai, kan. Jenjang SMA sudah selesai. Nah, support pemerintah itu bagaimana? Apakah mitra-mitra seperti itu? Karena memang, ya, ujung-ujung tadi, memang perdanya belum ada. Jadi, kita mau bergerak itu perusahaan-perusahaan, apa, HRD-HRD bilang, kita mau bergerak gimana, apa? Nggak ada cantolan hukumnya, seperti itu. Saya mau potong sedikit, atau adakah suatu contoh di negara, ataupun di kota Indonesia, yang begitu pemerintah daerahnya respon kepada teman-teman dari perkundi. Seperti apa gitu? Ada nggak contoh, Bang? Contoh itu di Solo. Oh, di Solo, oke. Solo itu sudah sangat ramah, sudah sangat inklusif sekali terhadap teman-teman penyandang diseruitas, seperti itu. Itu di Solo. Artinya, ketika anak ini sudah sekolah, ada jenjang kerja atau apa? Ada jenjang kerja atau PLK-PLK, seperti itu penampungan yang memang membina anak-anak yang alumni, seperti itu sudah ada. Oke. Kalau Solo bisa, kenapa Cilegon nggak bisa kayak-kaya gitu? Oke. Ada lagi, Bang, tambahan? Ada, terima kasih. Oke, sahabat Nugas TV. Luar biasa, ya. Teman-teman kita ini, Pertuni, Persatuan Tunanetra, Indonesia, khusus Kota Cilegon. Kami nyambangin ke SK ini karena beliau mengajar di sini, dan juga sahabat hari di sini. Di SK ini adalah beberapa saudara-saudara kita, keluarga kita yang mengalami kebutuhan khusus. Inilah tugas kita bersama. Tugas kita bersama bagaimana anak-anak ini cita-citanya bisa tersampai. Seperti kata Bang Ade tadi, bahwa setelah tamat dari sini, kemana mereka? Apa balik lagi ke keluarganya? Atau juga bikin beban juga? Kira-kira gitu. Ada contoh-contoh yang mereka sampaikan di Kota Solo. Betapa responnya pemerintah Kota Solo, hal tentang disabilitas atau kebutuhan khusus ini, mereka bisa menjembatani. Pertanyaan dan harapan mereka ketika di Kota Solo bisa, kenapa di Kota Cilegon tidak bisa? Kira-kira gitu. Sampai jumpa ke konten berikutnya. Sampai jumpa ke konten berikutnya.